Halo guys, ketemu lagi dengan saya di my channel 20 jangan lupa klik like, komen, dan subscribe oke, disini kita mulai pembuatan sepanduk kita buat file new di photoshop dengan ukuran 2 meter x 1 meter disini lebarnya belum saya ketik bagi teman-teman sekalian, apabila komputer kalian tidak kuat dengan resolusi ataupun dengan ukuran besar kalian bisa ubah ukurannya menjadi ukuran banding 10 jadi kalau 2 meter, kalian bisa tulis 20 cm jika 10 meter, kalian bisa tulis 100 cm nah disini saya buat ukuran 2 meter x 1 meter yaitu 200 cm x 100 cm dengan resolusi 72 apabila saya kecilkan 20 x 10 dengan resolusi 450 piksel per inch kita save save tipenya jangan lupa tipe tif atau psd kegunaannya dalam save tipe tif atau psd itu gunanya apabila saat kita ingin mengubah file yang kita edit itu bisa kita ganti jika sudah diketik seperti ini kita save oke saja kita kasih garis bantu di 30 cm di 30 cm ini ukurannya 200 cm x 100 cm ya nanti jadinya seperti ini saya jelaskan dulu satu persatu pertama-tama kita masukkan dulu background awal pantai seperti ini diikuti dengan gambar pasir seperti ini dengan dikurangi bagian atasnya menggunakan layer mask berikutnya kita masukkan teks yang diperlukan disini disini saya masukkan teks aneka minuman jus buah abu ukasha dua warna yang berbeda di bagian bawahnya disitu kita bisa tambahkan gambar buah-buahan sesuai dengan temanya disini adalah aneka minuman jus buah otomatis buah-buahan akan kita tampilkan untuk tulisan aneka minuman jus buah dan abu ukasha akan kita edit pertama di aneka minuman jus buah kita berikan struk supaya kelihatan warna kuningnya kita berikan struk warna coklat size-nya tinggal diatur klik ok seperti ini jadinya berikutnya di bagian teks abu ukasha kita juga akan berikan struk tapi bedanya di abu ukasha disini kita akan berikan dua struk yang pertama itu adalah struk putih dan yang kedua adalah struk hitam seperti ini struk hitamnya bisa kita ganti menjadi merah tua ataupun coklat tua seperti yang di bagian aneka minuman jus buah untuk bagian sepanduknya di bagian pojok kiri bawah saya masukkan gambar satu disini untuk sebuah tulisan bisa kita gunakan color mode disini shadow supaya kelihatan ada bayangan jika sudah klik ok jadinya seperti ini kita masukkan teks kita masukkan teks tanpa pemanis buatan atur warnanya menjadi warna merah terang dan kita berikan struk putih supaya kelihatan lebih menonjol jadinya seperti ini saya rasa sudah cukup sepanduk aneka minuman dan jus buah ini kurang lebihnya mohon dimaklumi jangan lupa disimpan sampai jumpa selamat menikmati